Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar apakah yang harus kalian lakukan ketika kalian baru membeli flash disk atau flash drive. Di sini saya memiliki flash drive kosong. Sekarang jika saya melakukan copy paste, tentu saja bisa. Tetapi, jika saya melakukan copy paste aplikasi ataupun program yang lebih dari 4GB seperti ini misalkan. Akan terdapat keterangan file terlalu besar. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah berubah format dari flash disk agar kalian bisa meng-copy file yang kapasitasnya lebih daripada 4GB. Sekarang kalian lihat di sini. Jika kalian lakukan, klik kanan. Properties. Flash drive yang kalian baru beli memiliki format atau file system 432. Jadi, kalian harus menggantinya menjadi ntps. Caranya adalah... Klik kanan. Format. Dan rubah pada bagian file system menjadi ntps. Start. Tentu saja kalian pilih quick format atau jika kalian ingin mengganti nama labelnya. Sekarang, flash drive kalian datanya akan dihilangkan semuanya. Jadi, jika data kalian masih sedikit, lebih baik kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Sekarang, kalian bisa melakukan copy paste sebesar apapun di flash drive yang kalian miliki. Terus dari pelajaran kita. Terima kasih. Selamat menikmati.